Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Artis Desa Bagi teman-teman yang baru mengunjungi channel ini Saya ucapkan ribuan terima kasih atas dukungannya Karena sudi mampir di channel saya Bagi teman-teman juga yang sering mampir di channel saya Saya juga ucapkan banyak-banyak terima kasih Atas support teman-teman Jadi support teman-teman itu bisa membuat saya Lebih sering atau bergairah Atau lebih Bagaimana ya Lebih kepingin sering Bikin video ya teman-teman Jadi terima kasih atas supportnya semua Jadi banyak Teman-teman yang komen sebenarnya ini Banyak juga yang WA saya Kalau Masalah-masalah Burungnya itu mau diangkat Dijadikan pembahasan di video saya Terima kasih Karena kesudiannya untuk Masuk di kolom komentar juga Di WA Jadi Ada yang menginginkan Over emosi Dan over birahi Diangkat kembali Lebih detail Karena katanya Video saya yang membahas Masalah ini Kurang serak Ya kurang serak Mohon maaf juga teman-teman Sebenarnya Video saya Channel saya itu Komplik membahas Masalah-masalah burung Cuman masalahnya Video yang lama itu Mungkin Agak bagaimana ya Disitu saya baru Nge-youtube teman-teman Jadi masih canggung Berhadapan dengan kamera Mungkin tidak serak Kalau teman-teman Melihatnya Jadi saya mohon maaf ya teman-teman Bagi teman-teman yang baru Masuk di channel saya Sebenarnya channel saya Sudah lengkap Jadi kalau ada masalah burung Teman-teman yang ingin Terpecahkan Ingin diselesaikan Silahkan kunjungi Channel saya Masuk di channel saya Jadi tinggal pilih Pembahasan Atau masalah burung Yang teman-teman hadapi Itu ada semua Saya bahas Di channel ini Jadi Banyak juga teman-teman Yang komen Masalah Ngetem Masalah Angkat kaki sebelah Ini juga Banyak yang komen Masalah Kelumpuan Sebenarnya Ini semua Masalah semua ini Sebenarnya Simple ya teman-teman Banyak yang Anggap Premi Anggap simple Tetapi Bikin pusing kita ya Jadi mungkin Sebaiknya Saya bahas Yang ini dulu ya teman-teman Over emosi Nanti kita bahas Atau over birah ini Nanti kita akan bahas Lebih detail Di video yang akan datang Kebetulan Semingguan ini Saya agak pray Tidak terlalu sibuk Jadi insya Allah Saya mungkin akan lebih sering Membuat video Jadi kita akan bahas dulu Masalah Ngetem Angkat kaki sebelah Dan banyak lagi Semua teman-teman Saya akan bahas Jadi sebenarnya ini Dari Pola perawatan Yang kurang baik Sebenarnya teman-teman Kurang maksimal Jadi saya akan membahas Manfaat Penjemuran ya Semua Karena ini Berkaitan Apa manfaat penjemuran Bagi burung kita Jadi manfaatnya teman-teman Sangat besar sekali Buat burung kita Mungkin banyak yang Menyempalikan Penjemuran ya Banyak yang Menjemur burungnya 1, 2, 3 menit 5 menit 15 menit Dan burungnya prestasi Menganggap Penjemuran ini Tidak terlalu penting Sebenarnya Disini Adalah Bapaknya perawatan Itu penjemuran Bagi saya ya teman-teman Tidak tahu kalau teman-teman Yang lain Yang sudah lebih senior Mungkin Punya Pendapat Yang beda Tetapi bagi saya Penjemuran itu Orang tuanya Perawatan Itu bagi saya ya Kenapa Jadi kita lihat dulu Kita lihat dulu Manfaat Kita lihat dulu Manfaat penjemuran Oke Bagi burung yang sering Dijemurkan ya Begitu Bagi teman-teman yang sering Menjemurkan Burungnya Apa manfaat yang kamu berikan Apa manfaat yang akan Diberikan ya Apa manfaat Matahari untuk burung kita Begitu ya Lebih jelas Lebih tepat Jadi manfaat Penjemuran Atau matahari Buat burung kita itu Bisa memberikan Vitamin Dan vitamin ini Sangat baik Untuk burung kita Yaitu Vitamin D Vitamin D ini Bagus untuk Tulang-tulang Burung kita Jadi banyak yang Mengeluhkan Masalah lumpu ya Burung kita Akan tercegah Dari kelumpuan Jika kita sering Menjemurkan Burung kita Karena dari vitamin D ini Tadi bisa Membantu Merawat Tulang Atau sum-sum Tulang burung kita Sehingga Kelumpuan ini Bisa Dicegah Yang kedua Teman Dimana Letaknya Manfaat Matahari itu Di jam berapa Jadi Sebaik-baiknya Penjemuran itu Bagi saya itu Terbitnya Matahari Karena Vitamin D itu Lebih banyak Saat Matahari pagi Dari jam Terbit Fajar Mungkin Beda-beda ya teman Kalau di daerah saya Terbit Fajar Atau terbit matahari itu Jam setengah tujuh Ada juga Di daerah Jam tujuh Terbit mataharinya Jadi Di awal Mulai terbit matahari itu Disitulah Vitamin D nya Tinggi teman Jadi dari Terbit matahari Sampai jam sembilan Mungkin banyak Yang sudah tahu Disitu vitamin D nya Sangat baik Jadi Disitu Burung kita Mendapatkan Manfaat Penjemuran Yang kedua Jika burung Sering dijemur Atau Sering mendapat Penjemuran Yang cukup Perawatan yang cukup Burung kita itu Mempunyai Fisik Fisik Yang kuat Jadi Dari Dasar fisik Yang kuat Inilah Burung kita bisa Melawan Segala masalah Apa masalah Yang bisa dilawan Yaitu tadi Seperti Over emosi Bisa dicegah Over birahi Bisa dicegah Jadi burung Yang memiliki Perawatan yang baik Penjemuran yang baik Itu bisa Mencegah Over birahi Over emosi Jadi nanti ini Kita akan bahas Lebih detail Di video yang Akan datang Di video yang Akan datang Akan saya bahas Lebih detail Jadi ini Permintaan Teman-teman Dari Semarang Saya akan Membahasnya Lebih detail Jadi Matahari ini Juga Jika Burung kita Sering Mendapat Penjemuran Yang cukup Seperti Teman-teman Yang mengeluh Di WA Mengeluh Di kolom komentar Kalau burungnya Sering angkat kaki sebelah Jadi Burung yang sering Kena matahari Itu Agresif Teman-teman Jadi Kalau burung Agresif itu Tidak akan Angkat kaki Burung yang Agresif Sehat Fisiknya Kuat Itu Bisa Mencegah Angkat kaki Sebelah Jadi Seperti Video yang saya Yang lalu Banyak membahas Juga Mengenai Angkat kaki Sebelah Salah satu Penyebab Angkat kaki Sebelah Itu Karena Burungnya Tidak aktif Begitu Tidak aktif Kenapa Karena Kurang mendapat Penjemuran Selanjutnya Teman-teman Burung Yang Sering Kena Matahari Atau burung Yang Penjemurannya Bagus Itu bisa Mencegah Burung kita Daripada Ngetem Jadi Teman-teman Harus Tahu Juga Apa Penyebab Ngetem Penyebab Ngetem Itu Karena Fisiknya Atau Napasnya Itu Belum Sempurna Atau Perawatan Dari Napasnya Itu Belum Baik Jadi Kalau Burung Teman-teman Sering Mengalami Ngetem Itu Perbaiki Rawatan Penjemuran Cukupkan Penjemuran Burung Kita Juga Pengumbarannya Jadi Kalau Burung Yang Sering Atau Mendapatkan Perawatan Cukup Dari Pengumbaran Dan Penjemuran Itu Tidak Bakalan Ngetem Jadi Masalah Ngetem Ini Bisa Dicegah Kalau Burung Kita Mendapatkan Penjemuran Yang Baik Jadi Itu Masalah Ngetem Sudah Terpecahkan Jadi Kalau Teman-teman Yang Komen Di kolom Komentar Ada Sebagian Yang Masalah Ngetem Jadi Salah Satu Penyebab Terbesar Burung Ngetem Juga Itu Terutama Murai Batu Itu Dari Penjemurannya Yang Tidak Sempurna Atau Tidak Baik Jadi Yang Selanjutnya Manfaat Matahari Yang Bisa Didapatkan Oleh Burung Kita Itu Dari Nafasnya Tadi Teman Jadi Burung Yang Ngos-ngosan Itu Kalau Dibawa Ke Arena Lomba Baru Buka Krodong Itu Sudah Ngos-ngosan Apa Penyebabnya Penyebab Itu Penyebabnya Burung Yang Ngos-ngosan Di Arena Lomba Itu Tidak Sebenarnya Juga Dari Mentalnya Dari Mental Yang Kedua Dari Fisiknya Belum Sempurna Yaitu Dari Penjemuran Tadi Dari Napasnya Burung Yang Ngos-ngosan Itu Kurang Penjemuran Jadi Kalau Burung Memang Mendapatkan Perawatan Yang Baik Dari Pengumbaran Dan Penjemuran Itu Bisa Mencegah Burung Kita Dari Ngos-ngosan Jadi Semua Masalah Sudah Terpecahkan Mulai Dari Angkat Kaki Sebelah Kelumpuan Ngetem Ngos-ngosan Kalau Masalah For Emosi Dan Birahi Nanti Kita Akan Bahas Selanjutnya Itu Semua Sudah Terpecahkan Jadi Sangat Simple Sebenarnya Cuma Kita Yang Malas Atau Kurang Pengetahuan Tentang Perawatan Burung Jadi Manfaat Matar Itu Sangat Besar Buat Burung Kita Jadi Kalau Perawatan Yang Lainnya Itu Cuma Ngikutan Bagi Saya Jadi Pukok Permasalahan Burung Sering Terkena Masalah Itu Kurangnya Perawatan Atau Perawatan Yang Kita Berikan Kurang Mumpuni Terutama Dari Pengumburan Pengumburan Juga Penjemuran Banyak Juga Yang Melakukan Perawatan Itu Kadang Dirawat Kadang Tidak Itu Saya Maklumi Karena Mungkin Banyak Teman-teman Yang sibuk Tetapi Bagi Ingin Melombakan Burungnya Silahkan Rawat Burung Anda Dengan Baik Jangan Kadang Dirawat Kadang Istirahat Itu Nanti Bisa Membuat Burung Anda Rusak Apalagi Kalau Sudah terkenal Ophoremosi Ophorebira Itu Sangat Sulit Disembuhkan Jadi Mungkin Pertanyaan Teman-teman Di kolom Komentar Dan WA Sedikit Sebanyak Saya Sudah Menjawabnya Mungkin Kalau Ada Kekurangan Nanti Teman-teman Cari Tahu Lagi Apa Yang Bisa Ditambahkan Bisa Di channel Saya Saya Sudah Banyak Menjelaskan Masalah Ini Bisa Di channel Teman-teman Yang Lain Yang Mungkin Memiliki Pengalaman Yang Berbeda Atau Lebih Tinggi Daripada Saya Semoga Video ini Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Tala Wabarakatuh Terima